Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam jejata untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Banyak orang atau individu bahkan kelompok atau masyarakat Yang mempertahankan budayanya mati-matian Bahkan bisa terjadi konflik karena apa mempertahankan budayanya Karena budaya itu sendiri memiliki fungsi Nah, seperti apa? Kita akan belajar bersama pada slide berikutnya Selamat datang di Coin the Volley Pojok Kegilaan Spesial betulnya macam buku karya Yopi Irfan Vivian Dan buku pertama yaitu Semia Handbook Buku keduanya hadir dengan judul Teori Musik Barat 1 Di buku ketiganya ada Teori Musik Barat 2 Dan menarik sekali untuk buku keempatnya Yaitu dengan judul Tutsi Hitam Putih Piano Classic And then untuk karya buku kelimanya Yaitu Habitus Musical Dan inilah penampakan karya buku Dari Yopi Irfan Vivian Tunggu apa lagi? Seperti kata pepatah Uang akan habis Tapi ilmu tidak pernah habis So, isi waktu kalian dengan banyak membaca Bagi yang tertarik silahkan pesan di kolom komentar di Youtube Atau bisa langsung hubungi Instagram dan Facebook Yopi Yopi Terima kasih Baik Minggu lalu kita sudah belajar bersama Mengenai budaya dan identitas Kita hari ini belajar bersama mengenai budaya dan fungsinya Budaya itu sendiri adalah sebuah sistem warisan Yang memahami bersama mengenai aspek perilaku ide nilai artefak Materi yang diproduksi manusia dalam proses sosial Ini menurut Gratz Tapi minggu lalu Pada materi budaya dan identitas Kita sudah belajar definisi budaya dari beberapa antropolog Dan intinya budaya adalah Segala aspek kehidupan yang dipelajari dan diregenerasikan Dengan cara interaksi dalam merana sosial Lalu apa sih fungsinya? Nah, fungsi kebudayaan adalah Untuk meningkatkan hidup manusia Agar kehidupannya menjadi lebih baik Nyaman, bahagia, aman, sejahtera, dan sentosa Menurut Rafiq Lalu bagaimana dengan kelompok A dan kelompok B Yang saling konflik untuk mempertahankan budayanya? Berarti fungsi budaya kan tidak menjadi lebih baik Membuat hidup nyaman, bahagia Nah, disini Ketika sebuah kelompok atau sesuatu masyarakat Mempertahankan kelompoknya Karena mereka ingin menjadi lebih baik hidupnya Nyaman, dan segala macam itu Tetapi ketika ada kelompok lain Mengganggu kenyamanan mereka Kebahagiaan mereka Mereka Lebih baik Mempertahankan budaya mereka Karena apa mereka Yakin bahwa budaya mereka anut Memiliki fungsi yang amat sangat sakral Atau harus ditaati Ketika budaya mereka diganggu oleh Kebudayaan lain Atau masyarakat lain Atau suku lain Mereka pasti akan mempertahankan Bahkan bisa sampai menjadi sebuah konflik Nah, ingat Budaya itu sendiri adalah segala aspek kehidupan Yang dipelajari dan diregenerasikan Dengan cara interaksi dalam ranah sosial Ketika sebuah budaya Diregenerasikan Dari Generasi A, B, J Sampai yang sekarang ini Itu pasti memiliki Hal-hal yang positif Ketika hal-hal yang positif ini Dihilangkan atau diganggu oleh Kelompok lain Mereka pasti akan mempertahankan Jadi wajar Ketika muncul konflik Kenapa? Mereka yakin kalau budaya mereka Atau budaya yang mereka anut Ketodil budaya yang terbaik Nah, seperti itu Lalu, apa sih fungsi budaya? Nah, yang pertama adalah Membentuk identitas Kemarin kita sudah belajar bersama Mengenai budaya dan identitas Nah, disini Budaya membentuk Identitas individu dan kelompok Kesadaran mengenai Salusul Nilai Yang dipertahankan Dan tradisi yang dicunjung Kita ingat lagi Matar yang kemarin Yaitu Identitas Seseorang Adalah hasil akumulasi Dari identitas kelompok Identitas kelompok Adalah hasil akumulasi Dari identitas individu-individu Yang disepakati bersama Sehingga menjadi sebuah Identitas kelompok Seperti itu Jadi, sifatnya Dua arah Fungsi yang kedua Yaitu Menjaga kesinambungan sosial Budaya memegang Peranan penting Dalam stabilitas sosial Memperkuat hubungan Antara individu dan kelompok Membantu berkembangnya Secara harmonis Nah, yang tadi saya katakan Ketika seseorang Berada dalam sebuah masyarakat Atau sebuah kelompok Mau gak mau Orang ini Akan Mengikuti Kelompok tersebut Atau budaya yang ada Kelompok tersebut Atau budaya yang ada Pada masyarakat tersebut Karena apa? Karena untuk memperkuat hubungan Antara individu dan kelompok Misalnya saya Orang Jawa Lalu datang ke Desa yang semuanya Orang Dayak Misalnya Mau gak mau Saya akan mempelajari Budaya-budaya orang Dayak Untuk apa? Untuk Membaur dengan mereka Agar hubungan apa? Hubungannya harmonis Kalau misalnya Saya tetap mempertahankan Budaya Jawa Di tengah-tengah Kelompok masyarakat Dayak Saya akan terkucilkan Makanya apa? Fungsi budaya Adalah menjaga Kesinambungan sosial Ketiga Memberikan norma dan nilai Budaya memberikan panduan Untuk perilaku yang diterima Dan dihargai dalam masyarakat Menciptakan konsistensi Dan interaksi sosial Dan Meminimalis konflik Yang tadi saya katakan Sudikasiusnya adalah Saya Datang Atau tinggal Di sebuah desa Yang semuanya orang Dayak Lalu saya orang Jawa Ketika saya berperilaku Saya gak memegang teguh Budaya Jawa 100% Di tengah-tengah Masyarakat Dayak Mau gak mau Saya mengikuti Cara mereka Dari Belajar bahasanya Berkomunikasi Lalu Adat-adat Setiadatnya Apa aja yang mereka lakukan Untuk apa Agar saya diterima Dan dihargai dalam masyarakat tersebut Keempat Adalah Ekspresi Kreativitas Budaya menjadi wadah Untuk individu Dan masyarakat Berekspresi Ekspresinya apa sih Mengenai ekspresi kreativitas Ada beberapa ekspresi Kreativitas Yaitu Menelalui seni Musik Sastra Semuanya itu adalah Luapan ide Nah Ketika sebuah Kebudayaan Atau suku Menghasilkan sebuah Misalnya Kesenian Misalnya Ada Dayak Menciptakan Mandau Atau sape Itu adalah luapan ide Ide dari mereka Melalui Ekspresi kreativitas Dalam ranah musik Kalau mereka Tidak memiliki Budaya Atau Tidak ada Budaya yang dipertahankan Atau yang dijunjung Tinggi Mereka tidak mungkin Bisa mengadakan Sebuah sape Atau tarian-tarian Dayak Seperti itu Karena apa Bahkan Sape Dan tarian-tarian Dayak Memiliki Historisnya Sehingga Mereka menganggap Bahwa ini adalah Milik kami Nah Fungsi-fungsi budaya Seperti inilah Yang harus dipertahankan Yang kelima adalah Fungsi adaptasi Budaya membantu Masyarakat Untuk beradaptasi Dengan lingkuan Fisik dan sosial Teknologi Pengetahuan Dan praktiknya Membantu Keperlanjutan Hidup manusia Ketika Sebuah Masyarakat Tidak bisa Beradaptasi Dengan perkembangan Zaman Mereka Masih akan Tergerus Contoh yang Lebih spesifik Lagi Ketika Seseorang Tidak Bisa Beradaptasi Dengan Masyarakat Sekitar Mereka Pasti akan Dikucilkan Karena Manusia Itu Tidak Bisa Mengikuti Pola-pola Yang berada Di masyarakat Sehingga Adaptasi Ini Penting Untuk Diterapkan Pada Seorang Individu Dalam Masyarakat Karena Membantu Keberlanjutan Hidup Manusia Atau Hidup Manusia Tersebut Atau Individu Tersebut Nah Ada Beberapa Teori Fungsi Budaya Dari Beberapa Antropolog Atau Sosiolog Banyak Sekali Tapi Pada Video Kali Ini Saya Mengambil Emil Durkheim Nah Emil Durkheim Disini Lahir di Epinal Prancis Tanggal 15 April 1858 Dan Meninggal Di Paris Tanggal 15 November 1917 Beliau Ini Seorang Sosiolog Era Modern Nah Salah Satu Yang Dikemukakan Oleh Emil Durkheim Adalah Mengenai Teori Fungsi Integratif Apa sih Teori Integratif Itu Menurut Emil Durkheim Kalau Kita Lihat KBBI Integratif Itu Bersifat Integrasi Lalu Apa Itu Integrasi Pembauran Hingga Menjadi Sebuah Kesatuan Yang Hutuh Nah Teori Integratif Ini Menekankan Kepada Peran Penting Budaya Dalam Mempertahankan Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Solidaritas Sosial Adalah Kesatuan Atau Persatuan Dalam Masyarakat Ada Dua Jenis Solidaritas Sosial Yaitu Solidaritas Mekanis Dan Organik Nah Kita Melihat Bahwa Budaya Dalam Sebuah Suku A Itu Tidak Mertas Budaya Satu Satu Ajar Banyak Budaya Yang Berada Dalam Satu Sebuah Suku Atau Kelompok Nah Setiap Item Item Ini Atau Satu 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 Ini Dikumpul Kumpul Kami Sebuah Kesatuan Itulah Mengapa Teorinya Yang Dikebukan oleh MF Dukam Yaitu Integratif Karena Apa Pembauran Hingga Sebuah Kesatuan Yang Utuh Ibaratnya Kalau Sebuah Teori Konsep 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 Sebeberapa Konsep Dipadukan Sebuah Teori Nah Disini Banyak Mengenai Konsep Konsep Mengenai Teori Integratif Tapi Saya Hanya Membawa Atau Mengambil Dua Saja Mengenai Solidaritas Mekanis Dan Organis Nanti Pada Video Berikutnya Kita Akan Belajar Lebih Dalam Mengenai Embel Dur Cap Nah Yang Pertama Mengenai Solidaritas Mekanis Solidaritas Mekanis Ini Terjadi Pada Masyarakat Yang Homogen Apa sih Homogen Yang Sama Misalnya Apa Kesamaan Nilai Kesamaan Keyakinan Kesamaan Perilaku Ini Muncul Karena Hadanya Di Setiap Individu Memiliki Persamaan Tata Nilai Tradisi Dan Cara Hidup Memberikan Peranan Besar Dalam Membentuk Dan Mempertahankan Kesatuan Sosial Dengan Mengikat Individu Dalam Satu Kesatuan Kolektik Maksudnya Seperti Apa Ketika Saya Orang Jawa Berada Di Daerah Jawa Yang Pastinya Banyak Atau Mayoritas Yang Orang Jawa Ketika Mereka Mengajakan Selametang Atau Mengajakan Sedekah Bumi Mau Nggak Mau Saya Pasti Ikut Karena Apa Karena Saya Memiliki Kesamaan Dengan Mereka Sama 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 Memiliki Tradisi Tersebut Sama Sama Berbahasa Jawa Sama Sama Meyakini Tradisi Tersebut Nah Untuk Apa Untuk Mempertahankan Kesatuan Saya Sebagai Individu Dengan Masyarakat Yang Ada Di Desa Tempat Saya Tinggal Ketika Saya Menjadi Mereka Atau Mengikuti Mereka Untuk Apa Untuk Lagi Menjaga Kesatuan Kolektif Makanya Tadi Ketika Kesatuan Kolektif Ini Dipertanyakan Atau Dipertentak Atau Bahkan Diganggu Oleh Kesatuan Kolektif Dari Desa Lain A Atau B Mereka Pastikan Berjuang Untuk Mertahankan Tersebut Itulah Solidaritas Mekanis Lalu Yang Kedua Adalah Solidaritas Organis Terjadi Pada Masyarakat Yang Lebih Kompleks Maksudnya Kompleks Seperti Apa Ya Nggak Hanya Jawa Tapi Dalam Sebuah Kota Biasanya Kota Ini Sudah Banyak Masyarakat Dari Berbagai Macam Suku Bahasa Budaya Seperti Contohnya Jakarta Orang Dari Sabang Sampai Merauke Atau Semua Di Jakarta Di Jogja Juga Seperti Tapi Yang Di Kota Kotanya Ya Tapi Kalau Di Pikiran Mereka Masih Homogen Biasanya Nah Hal Ini Menyebabkan Adanya Ketergantungan Dan Dibutuhkannya Kerjasama Antara Individu Dalam Masyarakat Ketika Masyarakat Yang Kompleks Mereka Saling Menggantungkan Hidupnya Kepada Orang Lain Karena Apa Karena Dibutuhkannya Kerjasama Kok bisa Dibutuhkan Kerjasama Kok Saling Tergantung Karena Setiap Individu Memiliki Peranan Yang Penting Atau Memiliki Kemampuan Yang Penting Gak Hanya Penting Tapi Berbeda Beda Misalnya Dalam Sebuah Masyarakat Ada Ritual Belian Misalnya Apakah Semuanya Jadi Dukunnya Atau Pembelian Semua Enggak Harus Ada Yang Jadi Pembelian Harus Atau Dukunnya Tadi Harus Ada Pemusik Harus Ada Pasien Bahkan Dalam Musik Populer Apakah Semua Orang Memainkan Alat Musik Vokal Semua Enggak Bisa Musik Populer Berkembang Itu Karena Adanya Keberagaman Contohnya Apa Keberagaman Dari Label Media Vekam Segala Macam Lalu Ada Kemampuan Orang Bermain Musik Musik Juga Gitar Semua Vokal Vokal Semua Keyboard Semua Enggak Tapi Ada Kebeberapa Macam Instrumen Ada Disini Sehingga Mereka Saling Membutuhkan Karena Setiap Individu Atau Setiap Player Memiliki Peran Dan Fungsi Yang Berbeda Sehingga Banyak Orang Atau Banyak Individu Saling Ketergantungan Nah Karena Saling Ketergantungan Diputukannya Kerja Asap Seperti Itu Baik Ini Gambaran Singkat Mengenai Teori Integratif Terima Kasih Banyak Yang Sudah Mendengarkan Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Budaya Dan Salam Kebajikan